Intro Sialong, selamat bertemu kembali dalam acara live channel Biji Sesawi bersama dengan saya Didia Yulianti Ketika saya waktu sekolah minggu ada satu lagu yang saya sangat suka sekali Lagunya itu berkata begini Semut badannya kecil tapi rajin sekali Semut adalah binatang yang terkenal karena kerajinannya Lawan kata rajin itu adalah malas Dalam Amsal 6 ayat 6 berkata Hai pemalas pergilah kepada semut perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Malas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tidak mau bekerja tidak mau melakukan sesuatu Contohnya malas bangun pagi, malas belajar, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan Itu sebabnya Alkitab berkata Hai pemalas pergilah kepada semut Kenapa harus pergi kepada semut? Tidak dengan binatang yang lainnya Yang pertama semut adalah binatang yang rajin dan bertanggung jawab Coba kalau sudah perhatikan semut itu tidak pernah dia diam Selalu jalannya itu cepat, tidak pernah berhenti Kalau berhenti itu pun kalau dia bertemu dengan semut yang lainnya Dia akan bekerja dengan sedemikian rupa sampai tugas dan tanggung jawabnya itu terpenuhi Kenapa? Semut binatang yang rajin dan patut kita contoh kerajinannya Yang kedua semut itu adalah binatang yang pantang menyerah Ketika saudara coba iseng-iseng ketika semut jalan, saudara halangi jalannya Apa yang dilakukan oleh semut? Semut itu tidak akan diam Semut itu akan berusaha cari jalan yang lainnya untuk menuju jalan yang sedang dia akan tuju Ketika kita tutup satu tempat dia akan cari jalan yang lain Kita tutup lagi dia akan cari jalan yang lain Semut adalah binatang yang tidak mudah putus asa Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Kita harus belajar juga menjadi anak Tuhan yang tidak mudah menyerah Apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang engkau hadapi Permasalahan apapun itu jangan engkau mudah menyerah Kenapa? Engkau tidak sendiri Ada Tuhan yang bersamamu yang siap untuk menolong engkau Kenapa kita harus belajar kepada semut yang ketiga? Karena semut itu adalah binatang yang ramah Kenapa? Coba perhatikan ketika semut bertemu dengan semut Apa yang terjadi? Mereka tidak buang muka Mereka tidak menghindar Tapi mereka bertegur sapa, ramah Jadilah kita menjadi anak Tuhan yang ramah Satu dengan yang lainnya Ketika kita bertemu dengan saudara kita Ketika kita bertemu dengan orang tua kita Ketika kita bertemu dengan guru kita Ketika kita bertemu dengan orang tetangga sebelah kita Apa yang kita lakukan? Mari kita jangan buang muka Sayang muka kita dibuang Tapi mari kita belajar ramah Satu dengan yang lain Tunjukkan kasih Kristus dalam hidupmu Ketika kau lakukan seperti itu Nama Tuhan yang akan dipermuliakan Itu sebabnya melalui rendungan pada saat hari ini Mengajarkan kepada kita Yuk belajar seperti semut Jadi anak Tuhan yang rajin Menjadi anak Tuhan yang tidak mudah menyerang Menjadi anak Tuhan yang ramah Satu dengan yang lain Nama Tuhan dipermuliakan God bless Terima kasih Terima kasih